Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga baik dan sehat ya ketemu lagi di ganas infabila channel kali ini aku mau kasih info aja trading di Olimtrade ya jadi buat temen-temen yang mungkin masih newbie masih baru mau belajar trading di Olimtrade perlu diketahui cara settingnya juga ya jadi kita harus paham dulu tentang aplikasinya baru kita mau belajar trading nah setelah kita buka aplikasinya akan muncul seperti ini nah disini disini ada ada pengaturannya terus cara mainnya gimana nah saya akan membahas cukup singkat aja ya nah disini eh ini kan grafik ya atau candlestick nah kalau bentuknya seperti ini kan pasti kita bingung kita atur dulu semuanya sebelum kita mulai trading ya kita atur dulu semuanya nah disini kita klik saja lalu kita pilih os osilator lalu disini kalian pilih RSI nya aktifkan add to the dot terus kalau sudah kalian pakai yang 14 aja ya Oke apply jika sudah kita kembali lagi nah jika sudah kita pakai yang 15 sek 15 saat ya kita pakai yang japan candlestick nah kalau yang ini kan ketahuan ya merah hijau ini ya terus kalau ini bar kalau ini enggak 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 ini ya kayak gini kalian pasti ngelihatnya pusing ya kalau yang ini dikenasi seperti ini tambah pusing lagi jadi lebih gampang yang biasa dipakai oleh trader itu pasti japan japan japanis candlestick ya terus disini kalian pakai yang 15 second atau 15 detik oke nah disini tadi RSI itu muncul disini ya saya akan menjelaskan untuk next videonya untuk video saat ini saya cuma mau menjelaskan tentang pengaturan pengaturannya sebelum kalian mulai trading dan disini juga kalian untuk belajar kalian bisa belajar pakai demo account jadi disini dikasih demo account 10.000 USD jadi disini kalian bisa belajar kalau kita memakai uang pribadi kalau udah pinter kalian bisa deposit di payment disini ya kalian bisa deposit nah untuk mata uangnya disini semuanya ada kalian tinggal pilih forex fax time nah disini yang tidak perdagang kan apa currency metal komoditi stok ini kripto Hai disini semuanya lengkap ya ada mata uang juga jadi kalau hari Sabtu minggu biasanya marketnya enggak banyak ya enggak terlalu banyak nah ini disini ini ada semuanya ya ini 90% 90% 87% kalian yang yang kalau kalian mau yang sering ditradingkan kalian bisa klik aja yang tanda bintang ini ya nah disini yang bisa ditradingkan disini yaitu banyak juga ya ada ethereum ada Hang Seng indeks jadi ini macem-macem ya nah disini kan banyak ya tinggal pilih aja mana yang marketnya bagus disitu disini ada Google udah semuanya juga ya Oke langsung kita kembali lagi nah terus ini kalau ini hanya untuk memperbesar dan memperkecil saja terus disini up and down jadi disini kalau kita mau pasang atau mau trading atau mau beli dan jual ya disini otomatis ya kita pilih waktunya disini misalkan disini ini kita mau pakai berapa berapa dolar misalkan di ini kan demo ya kalau kita pakai uang asli masnya uang pribadi kita bukan demo ya kalian tinggal tulis aja satu dollar dua dollar mau berapa yang mau ditradingkan ini kan tiga dolar terus kalau yang ini durasinya yaitu durasi tradingnya satu menit dua menit tiga menit terserah kalian bebas mau satu menit mau dua menit kayak gitu ya biasanya saya pakai satu menit atau dua menit tergantung posisi kita belinya dimana ya nah disini kalau kalian mau coba trading cukup simple saja kalian disini ini kan kalau ini kan RSI ya jadi kita tunggu pas garis purple nya ini menyentuh angka 70 atau garis merah nanti kita open posisi di 0-0 di waktunya kosong-kosong ya itu contoh misalkan sekarang klik ini turun ya ini cuma coba aja ya jadi kalau sudah diklik kayak gini jadi disini kalian tradingnya bisa up and down nah untuk candlesticknya untuk yang hijau ke atas ini namanya bulis kalau yang merah ke bawah turun itu namanya beris jadi kalau ke atas yang hijau kalau naik kalau turun itu merah bulis sama beris kalian harus paham ya ini ya maaf ya teman-teman ini sambil nah untuk cek waktunya dimana untuk cek waktunya yang kita tradingkan tadi dimana disini ya cek untuk selanjutnya disini ada event ya kalau ada event biasanya kalian bisa ikut tapi kalau sudah tidak fitur ya kalau belum jangan dulu ya jadi untuk trade yang tadi disini ya enggak profit ya karena tadi kan asal ya saya cuma tunjukin cara beli dan cara lainnya hai 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 nah untuk yang ini ini adalah menu bantunya ya kalian bisa pakai garis horizontal line terus vertical line jadi kalian kalau mau melihat biar lebih jelas disini kan ada garis titik-titiknya ya jadi biar nggak pusing ya apalagi kalau kita baru pertama jadi untuk menentukan disini kapan kita beli dan kapan waktu yang tepat seperti itu jadi kita harus apal melihat candle nya ini jadi kalau kalian bingung kalian bisa dibesarin untuk candle nya gini jadi lebih jelas untuk kalian pas mau pasang posisi ya jadi disini kan ada demo ya tadi minus ya karena enggak pas ya jadi enggak profit ya kita tunggu ini menyentuh di merah nanti kita bisa coba lagi beli mudah-mudahan profit ya oke teman-teman jadi itu tadi penjelasan dari saya pengaturan untuk pemula yang mau trading di olim trade ya semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf jika berisik karena maklum ya saya sambil jagain baby oke sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati